Mentan Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil baru-baru ini bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Publik pun mengait-ngaitkan pertemuan tersebut dengan kabar bahwa Ritwan Kamil akan dipinang menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Namun, Ritwan Kamil menegaskan pertemuannya dengan Megawati bukan membahas soal politik. Ritwan Kamil mengaku tidak ada percakapan khusus terkait cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Ada pun pertemuan itu bersifat pribadi untuk membahas dan melaporkan pembangunan Monumen Bung Karno. Lebih lanjut, Ritwan Kamil menegaskan ia sering berkomunikasi dengan para elit partai, bahkan tidak hanya dengan Megawati saja, melainkan dengan elit partai lainnya. Pihaknya pun menegaskan pertemuannya dengan para elit partai itu tidak melulu tentang perpolitikan. Sebelumnya, setelah menyelesaikan tugas menjadi Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil menyebut tidak lama lagi akan ada breaking news. Publik pun mengaitkan pernyataan Ritwan Kamil itu dengan kemungkinan dirinya akan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartanto pun buka suara. Air Langga menegaskan pernyataan breaking news Ritwan Kamil itu tidak ada kaitannya dengan pemilihan cawapres. Terlebih, cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Pasalnya, saat ini Partai Golkar sudah berkoalisi dengan Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional untuk mengusung Prabowo Subianto. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!